Pemirsa untuk membahas bagaimana dengan pergerakan market dan proyeksinya ke depan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Andri Zakarias, beliau adalah Head of Technical Analyst dari BNI Sekuritas. Halo, Mas Andri apa kabar? Baik, kami bilang, Mas Pras. Yes, terima kasih banyak juga atas waktu yang sudah Anda berikan begitu, kita akan langsung saja mereview ini. Pergerakan market, menurut Anda bagaimana? Apakah tekanan yang terjadi hari ini? Lagi-lagi, kita masih bicara mengenai konsolidasi, koreksi sehat dari pergerakan IHSK. Ya, sebenarnya sih indeks kita masih kalau terlihat dari teknikal ya, memang masih konsolidasi, masih bolak-balik di atas juga, di atas 6.200 juga untuk jualan, di bawah 6.000 juga untuk beli. Jadi emang faktornya bukan cuma karena di Indonesia itu, tapi karena global juga ya, di street-nya rally, tapi ASEAN-nya juga benar-benar bagus karena tekanan di seksor teknologi. Jadi ini Indonesia ini berarti di tengah-tengah, jadi ini mengelorong, ya apa namanya, keberkatannya pun enggak terbatas ya, di atas 59, dan juga di bawah, dan juga masih di bawah 5.300, jadi ini masih mendorong, ya masih bagus untuk kening sebenarnya. Jadi kecengkelung sih rotasi sektor gitu, Mas Pras. Oh, lebih kepada rotasi sektoral begitu, memang kalau kita lihat saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers maupun top loser, ini seringkali terjadi pergantian yang cukup ketat juga begitu ya, meskipun kita tahu juga saham-saham big caps kadang mendominasi, tapi lebih seringnya adalah saham-saham lapis kedua, lapis ketiga begitu. Anda melihat lebih kepada akhirnya, ini lagi-lagi, short term trading nampaknya yang banyak digunakan oleh para investor pasar modal, menurut Anda bagaimana? Iya, penduduk indeksitas sebenarnya terpanggung ya, terpanggung karena adanya sektor teknologi, ya IDX Techno, jadi ini mendorong seharusnya, tanpa ada IDX Techno, seharusnya indeksitas memang berada di bawah 5.900, 5.800 ya, karena membuatnya kan, contohnya kayak DCI, sama terkena, juga Buka dan Bukalapak, dan juga MPK ya. Jadi, bang ini mendorong, ya mendorong, kenaikan indeks ini lebih tercantungan karena juga sektor dari Evo, Ria Bank Digital, dan juga teknologi. Setujurnya, sekarang kita lihat, sam-sam open new economy ini, yang silahnya sekarang new economy ini, bisa meng-cantor, jadi kalau ada kejolak dari faktor eksternal. Ya, terlihat sekarang kan, sam-sam dari open economy, contohnya seperti kadang WMN, ASA, RELCOM, dan lain-lain itu, ya masih under provide, jadi bagaimana kita lihat. Oke. Performance dari saham-saham bank digital, atau juga dari sektor teknologi. Baik, kalau kita bicara mengenai sektor teknologi, kemudian digitalisasi juga yang sudah mulai merambah pasar modal, sentimennya ini apakah bisa mendorong lebih kuat lagi? Untuk saham-saham, khususnya yang memang bank digital lah, yang sedang eforianya, kita lihat nakalan ini. Ya, kalau kita lihat kan, yang sudah dari bank digital ini kan ada lebih dari 18-20 yang akan mengarah ke digital, ya. Itu market cap-nya masih kaca-kecil, maksudnya, kalau dikatakan, kalau dikatakan, kalau dikatakan semua, persis masih kurang dari 500 triliun. Oke. Coba rata itu, kita lihat, kita bandingkan dengan big cap-nya, bisa jatuh, ada 800 triliun, market cap-nya. Atalisi pasarnya, kita banding juga dikatakan di atas 500 triliun. Jadi, eforia ini masih berjalan, karena bahkan market cap dari bank digital ini masih kecil. Sama juga dengan teknologi juga. Ya, teknologi pun sama, masalah kemarin baru digabrak oleh dengan MTK dan juga pelafak. Nah, tapi sebenarnya, dan ini masih mengerong, peraksa itu masih terpadat. Cuman, tapi karena siklusnya, ini kan Agusus-Sektember ini, biasanya market pejolak, ya, dalam sepuluh tahun terakhir, ini kurang-kurang-kurang-kurangnya. Yang menurut pasar juga harus hati-hati, karena teman-teman sempat over check atas, kemarin juga atrak bawah, nah sekarang juga beberapa ada yang over check atas lagi. Jadi, emosi fatal, ya, karena juga melihat bahwa indeks persenangan ini masih fragile, ya, karena menjelam nanti. Iya. Tangan 26 bulan-gelapan ini, erang Jackson Hole, ekonomi ekspresional, ya, di Amerika, nanti. Untuk melihat isu tech protect puluh ini, ya. Bisa juga membuat pejolak lagi dari faktor eksternal, gitu, mas. Iya kabarnya September begitu ya, baru ada keputusan ini Mas Andri untuk bagaimana tapering off yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Berarti kalau Ya berarti menurut Anda akan sangat fluktuatif nantinya menjelang tapering off diumumkan atau tidak begitu oleh Bank Sentral Amerika Ya sebenarnya dari tempat tangan itu masih berbagi ya Ya tapi sebenarnya fokusnya tetap ke channelnya yang Fed Powell karena anak buah-anak buahnya dari Fed sendiri ada yang berbagi Jadi ada yang pengen hokis, pengen pengetatan tapi pengen adanya taper tapi ada yang berapa yang tidak Apalagi kita lihat sekarang kasus COVID-19 meredak lagi kan Yes Dan juga punya pertimbangan juga Jadi setidaknya kalau saya lihat sih menjelang nanti tanggal 27 ini dari 1998 ini pidato dari Powell ini Ya dan kalau tidak disinggung mengenai atau misalnya Powell tidak memberikan dedikasi itu taper ya mungkin makan akan beri lagi ya Iya ya Misalnya kan West Presiden ini sekarang sudah di wave 5 jadi harus sudah ada overboard jadi emang hati-hati ya Jadi ada pembayaran yang tidak terkesal ya di September ini Oke berarti ada peluang untuk melakukan itu Nah di sisi lain di dalam negeri kita tahu ada pelonggaran dari PPKM yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden sendiri Dari level 4 menuju level 3 Ya apakah ini bisa menguntungkan bagi emiten-emiten pengelola pusat perbelanjaan misalnya atau retail? Ya sebenarnya masih terlalu gini ya karena juga kan sekarang juga apa Setelah masih belum mempertimbangkan imuniti Indonesia ini emangnya sekarang ini kan diberikan baru Jakarta ya tapi untuk darah-darah kan masih belum Iya Jadi emang pada retail level ini pun masih pun dibuka pun dan masih seti ya karena juga Sekarang dengan napasnya mereka juga sudah hampir habis ya karena kemarin kan sempat buka tuput-buka tuput juga Mereka juga harus bergabat juga saya pegawai lagi itu juga susah kan Oke Ini juga tidak gampang ini memang butuh haku saya pikir ya Ini melihat PPKM ini kan juga sebenarnya bagus juga untuk sam-sam retail tapi juga tidak bagus untuk ekonomi Ya kan karena kalau saya lihat juga saya baca juga kita ekspetasi juga ya emang pribadi saya sendiri melihat bahwa PPKM ini Ini mungkin indeks yang pertemuan ekonomi kita kuartal 2 ini mungkin bisa di bawah 3% atau akan bisa flat ya Dibandingkan kuartal 2 yang sampai 7% kemarin Jadi ini juga negatif untuk pertemuan pendapatan untuk emiten juga di retail juga nanti untuk kuartal 3 dan kuartal 4 gitu Baik itu dia analisis yang menarik untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dengan peluang fluktuasi yang masih cukup kencangan juga Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Mas Andresa Karyasiregar kita akan coba bahas ada beberapa pertanyaan melalui line whatsapp interaktif dan kami juga bisa mengajak anda kembali ini untuk aktif berpartisipasi baik melalui whatsapp interaktif maupun line telepon interaktif Kita ke Jakarta Selatan ini dari Pak Andi ya menanyakan short term trading saja real atau repower Asia Indonesia TBK yang hari ini mengalami lonjakan hingga 14,56% di level 118 Sementara kepemilikan dari Pak Ardi sendiri ada di 130 ini Mas Andri bagaimana strategi investasinya Ya sebenarnya kalau untuk investasi sih tidak disarankan ya kalau ini kan jeloknya masih belum jelas kalau hanya untuk kita untuk investasi jangka panjang ya Oke Tapi kalau untuk jangka planet ini lihat bahwa hari ini juga sempat bikin high di 137 tapi bikin tapi posisinya 118 Yes Masih di bawah high kemarin 121 jadi harusnya ini masih konsulinasi jadi ini mirip-mirip pola beris pinbar jadi tapi artinya ini masih ada tekanan jual Ya jadi kegiatan kan kalau di atas 130 saya pikir bisa ya cuman tapi kalau untuk ya seminggu ke depan sih masih bisa cuman untuk besok kemungkinan dia akan restasi jangka dulu antara 110 sampai dengan jadi 130 ya Tapi kalau untuk 1037 saya pikir masih tunggu sampai minggu depan ya untuk besar ini lagi Berarti untuk short term trading kira-kira support resistance dari pergerakan real ini akan kemana saja nih Mas Andri Ya kalau resistnya kan di 145 sampai dengan 180 Oh 1x1 ya resistnya jadi seharusnya kalau top medium pun masih bisa karena disini Real ini bagus karena dia dibukung dengan high volume Jadi artinya ada retail masuk dan juga fun masuk jadi ini juga bagus ya contohnya kita lihat juga saham Bips ya Bips juga sama-sama penghormatan sama Bips juga ini juga lebih bagus di Bips tapi ya kelihatan bahwa ada penekannya juga bagus ya Selama masih di atas 90 saya pikir trennya masih bisa di atas 130 sampai 145 ya Baik Mas Andri jadi untuk real kepemilikan di 130 Pak Ardi di Jakarta Selatan ini masih bisa di hold saja ya Masih cuma untuk memang ada flota ya untuk besok untuk 2 hari di depan ya Bu Oke Ini penonton kita untuk agak bisa sampai 1 minggu mungkin bisa kita hold sampai dengan 145 sampai hari 1 hari di depan puluh ya Oke itu dia analisis menarik untuk Bapak Ardi kepemilikan di real pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda Dan Mas Andri kita akan jeda dulu sebentar dan kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini ketika ada kababak Ardi papier ketika se Ayana beba ya tежat